Seluruh ratusan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang mengunjungi tempat pelatihan anjing di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, guna mempelajari teknik dan metode pelatihan anjing profesional. Ratusan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang mendapatkan ilmu pengetahuan terkait teknik dan metode dalam pelatihan anjing profesional di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Para mahasiswa mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelatihan anjing di Indonesia, cara perawatan, serta pelatihan apa saja yang diberikan dan yang paling penting penanganan hewan secara baik dan benar. Kegiatan ini sebagai upaya agar mahasiswa dapat mengenali profesi kedokteran hewan yang lebih beragam. Dokter hewan biasanya bekerja di klinik atau di kandang, namun bisa juga di kepolisian atau di TNI. Jadi anak-anak mengetahui ya ternyata bahwa ada sekolah untuk men-training anjing soalnya anjing-anjing yang terlatih itu, itu kan harus mempunyai keahlian khusus ya seperti agility, kepatuhan, terus dia juga harus obedience sama pemiliknya. Sebenarnya bukan hanya untuk anjing-anjing di kepolisian, tapi anjing-anjing misalnya pribadi pun bisa dilatih. Di sini informasi yang kami berikan adalah bagaimana sih pelatihan anjing itu di Indonesia, perkembangannya, kemudian juga metode pelatihannya, apa-apa saja yang dilatih dan yang paling terpenting adalah edukasi terhadap penanganan hewan secara baik dan benar. Sehingga selama ini mungkin dipandang bahwa pelatihan anjing ini sesuatu yang tidak penting, tapi sebetulnya itu menjadi ujung tombak dari setiap kegiatan dan juga menjadi satu kegiatan yang baru di Indonesia yaitu kegiatan Dog Lovers ya. Pada kegiatan tersebut turut menampilkan demonstrasi satwa K9 dalam melumpukan teroris serta menampilkan anjing belacak K9 saat melakukan pencarian korban dalam reruntuhan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Agung Jaya Permana melaporkan.